Baju orangnya adalah kebanggaan mereka sebagai relawan dalam kebencanaan. Sejatinya mereka ini adalah relawan yang terlatih dalam bidang search and rescue atau SAR. Namun di masa pandemi COVID-19 ini, mereka mengambil peran membantu pemerintah kota Balikpapan dalam memutus penyebaran COVID-19. Komunitas yang menamakan dirinya Banda Indonesia ini hadir sebagai pengobat ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan bahaya penularan COVID-19. Mereka adalah kekuatan masyarakat yang sangat membantu pemerintah. Anggotanya merupakan warga Balikpapan dari berbagai latar belakang dan profesi. Sebagai potensi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Balikpapan, Banda Indonesia dipercaya untuk melakukan sterilisasi permukiman di kawasan zona merah atas dasar permintaan warga melalui rukun tetangga. Selain penyemprotan disinfektan gratis, Banda Indonesia juga menyeluruhkan bantuan sembako dan vitamin kepada warga terkena dampak dan petugas pemakaman COVID-19 yang bekerja dari pagi hingga larut malam. Untuk lancaran operasional, para relawan ini dibiayai dengan dana kas, swadaya anggota, dan para donator yang bersempati melihat perjuangan mereka. Kami dari Banda Indonesia hanya menerima donasi berupa barang, jadi tidak berupa uang. Dan donasi itu kita salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan juga setelah itu untuk sistem pelaporan, kami akan berikan laporan pada para donator di samping itu. Perjuangan ini belum berakhir. Relawan Banda Indonesia masih memiliki cita-cita mulia. Semoga ada donator yang mau menyumbang tabung oksigen untuk mereka salurkan. Dan pinjaman gratis secara bergantian agar tidak ada lagi warga yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri. Albertus Prayudia, Balikpapan, Kalimantan Timur.